Kita ke informasi lainnya pemirsa MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih berkomitmen membantu sesama manusia. Salah satunya membantu masyarakat yang mengalami busibah bencana alam. MNC Group juga akan terus berkontribusi memberikan bantuan melalui sentuhan kasih. MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih berkomitmen untuk terus membantu sesama manusia dalam pelayanan sosial. Di antaranya masyarakat yang mengalami musibah bencana alam. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, MNC Group bekerjasama dengan Lote Mart Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yang berada di pos pengungsian di Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula, tenda, dan pakaian. Tidak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada warga desa Naman Kecamatan Naman Teran yang terdampak abu vulkanik letusan Gunung Sinabung. MNC mengumpulkan dana masyarakat termasuk dari MNC sendiri dan juga dari Lote Mart untuk kita serahkan, kita bagikan kepada masyarakat di kampung ini. Dan tidak hanya di kampung sini, ada beberapa tempat lagi yang terus kita bagikan. Kami selalu hadir juga memberikan bantuan semaksimal yang bisa kami berikan. Yang semoga bisa membantu masyarakat di sini. Memang inilah kondisi masyarakat yang kita tahu bertahun-tahun mereka tinggal di sini, ya tentunya sudah kita sama-sama untuk membantu. Bantuan yang diberikan MNC Group melalui MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih dan Lote Mart Indonesia ini disambut antusias warga yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung. Sangat kami berterima kasih karena telah peduli. Terima kasih atas bantuannya, kami harap dapat berkembang dan maju. MNC Group melalui MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih akan terus berkontribusi untuk melayani dan memberikan bantuan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui sentuhan kasih. Dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.